PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PSM Makassar lagi-lagi harus menghadapi kenyataan pahit. Sebagai wakil dari Indonesia di ajang AFC Cup 2022, PSM Makassar kembali harus bermain di luar Makassar. Ini untuk kali ketiga atau tiga tahun berturut-turut PSM Makassar harus bermain bukan di kandang sendiri pada ajang AFC Cup. Pasalnya saat ini kandang satu-satunya PSM Makassar yakni Stadion Mato Angin sudah rata dengan tanah. Stadion Mato Angin yang juga aset Pemprov Sulsel ini tak kunjung dibangun ulang. Pada AFC Cup 2019 PSM Makassar juga tak bermain di Stadion Mato Angin lantaran tak memenuhi standar AFC. Tahun ini atau AFC Cup 2022, PSM mendaftarkan Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi sebagai home base. Sementara karat taker pelatih PSM, Shamsuddin Batola mengaku, persiapan mengarungi putaran kedua Liga 1 dirangkaikan untuk berlaga di AFC Cup 2022. Kita untuk sekaligus persiapan. Jika bergulir nantinya, PSM mewakili Indonesia untuk berlaga di AFC Cup tiga kali berturut-turut. Di tahun 2019, klub kebanggaan masyarakat Sulsel ini melaju hingga babak semifinal. PSM kalah dari Becamex Binduong dengan agregat dua sama. Niel Jan Tungim Cess kalah karena gol tandang. Di AFC Cup 2020, PSM berhasil melewati fase grup. Sayang, akibat pandemi COVID-19, AFC Cup 2020 harus dihentikan. Bersama Bali United, Bali United dan PSM Makassar dipastikan mewakili Indonesia di AFC Cup 2022. Keputusan tentang wakili Indonesia di AFC Cup 2022 ini sudah dilaporkan PSSI ke federasi terkait. PSSI pun sudah menghubungkan terpilihnya Bali United dan PSM yang mewakili Indonesia di AFC Cup 2022. Pertama, PSSI memiliki berbagai pertimbangan memilih Bali United dan PSM. Pertama, tak adanya juara pada Liga 1 musim 2020 akibat pandemi COVID-19 sehingga tak ada yang berhak mengamankan tiket AFC Cup 2022 di musim. Kedua, kompetisi Liga 1 Indonesia masih berjalan yang dimulai bulan Juli tahun 2021 dan baru akan berakhir pada bulan April tahun 2022. Sehingga baik juara maupun runner-up Liga 1 2021 per 2022 tidak memungkinkan dikilih mewakili Indonesia di AFC Cup 2022. Sebab AFC Cup 2022 akan segera bergulir sebelum berakhirnya kompetisi Liga 1. Ketiga yakni mempertimbangkan hasil Club Defensing Cycle 2021. Bali United dan PSM mendapat kesempatan mewakili Indonesia di AFC Cup 2022 lantaran memenuhi semua kriteria di atas. Bali United sendiri merupakan juara Liga 1 2019 dan tampil pada AFC Cup 2020 yang kala itu dihentikan turnamennya. Sedangkan PSM merupakan juara piala Indonesia 2018 per 2019 dan juga mewakili Indonesia di AFC Cup 2020 lalu bersama Bali United. Meski pada tahun 2020 PSM sempat terlempar dari klub-klub pemilik klub lisensing AFC. Namun PSM Makassar kembali meraih klub lisensing AFC di tahun 2021 ini. Bali United tampil di ajang piala AFC pada musim 2018. Kemudian pada musim 2020 kembali melaboni beberapa pertandingan di Asia Tenggara namun harus ditunda. Pada musim 2021, kabar lanjutan piala AFC akan dijalankan. Namun yang terjadi nyalah resmi harus digatalkan karena situasi pandemi yang belum tulis. Sedangkan PSM Makassar tampil di AFC Cup pada tahun 2019 lalu setelah berhasil keluar sebagai runner-up 31 2018 lalu. Kala itu PSM tampil mewakili Indonesia di AFC Cup 2019 bersama Persija Jakarta. Kemudian PSM Makassar kembali tampil di AFC Cup 2020 setelah berhasil keluar sebagai juara piala Indonesia. Asisten manajer PSM, Syarir Nawir Nur menjelaskannya lebih lanjut atas terpilihnya PSM sebagai wakil di AFC Cup. Kita kontestan terakhir yang ikut dan lolos klub lisensi. Makannya PSSI putuskan PSM dan Bali yang ikut. Jelasnya, dia menuturkan PSM terpilih karena menjadi juara piala Indonesia 2019. Sedangkan Bali karena juara Liga 1 2019, PSSI menentukan berdasarkan juara terakhir kompetisi. PSM juara piala Indonesia, sebutnya. Namun, untuk format dan jadwal pertandingan di AFC Cup 2022 belum diterima. Kita tunggu kepastian formatnya. Apakah home tournament atau home away? Ada pula kemungkinan miskijul karena kasus COVID-19 lagi naik. Sampai jumpa.